Jadwal 16 besar Piala Raja Arab akan ada big match antara Al-Nasar versus Al-Etifak Pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul jam 10 malam Menjelang pertandingan ke-11 ini Al-Nasar sangat optimis bisa meraih poin penuh Dengan meraih kemenangan akan bisa menjadi modal baik bagi mereka musim ini Sebagai manajer baru Al-Nasar, Luis Castro sangat optimis kepada para pemainnya Bahwa mereka bisa mengawali musim ini lebih baik dari musim sebelumnya Menjelang laga ini persiapan tim Al-Nasar sangatlah baik Dengan materi para pemain bintang justru mereka sedikit lebih diunggulkan di laga ini Di pertandingan ini Luis Castro sebagai pelatih sangat optimis kepada pemainnya Agar bisa tampil bagus dan meraih poin penuh di Stadion Kingfa Adnanti Untuk prediksi pertandingan ini Mimin sedikit mengunggulkan Al-Nasar sebagai pemenangnya Untuk prediksi skor akhir yaitu 3-3 kosong untuk kemenangan bagi Al-Nasar Gimana guys menurut kalian apakah Al-Nasar mampu meraih kemenangan di pertandingan ini Atau Al-Etifak yang akan mengalahkan Al-Nasar di laga ini Coba kalian tulis di kolom komentarnya siapakah yang akan menang di pertandingan antara Al-Nasar vs Al-Etifak nanti Al-Nasar sukses mengalahkan Al-Fiha dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi Al-Nasar bermain dengan skuad terbaiknya termasuk menurunkan Cristiano Ronaldo Namun beberapa peluang yang didapat kedua tim belum mampu dimaksimalkan menjadi gol Skor kosong-kosong mengakhiri babak pertama Di babak kedua Al-Nasar berhasil memecah kebuntuan di menit 50 Anderson Talisca menjebol gawang Al-Fiha setelah mendapat umpan dari Cristiano Ronaldo Memasuki menit ke-61 Al-Nasar bisa menambah keunggulan Anderson Talisca mencetak gol keduanya dengan sundulan setelah memanfaatkan umpan silang Alex Telles Tertinggal 2 gol Al-Fiha tidak menyerah begitu saja Mereka mampu memperkecil kedudukan menjadi 2-1 di menit ke-66 berkat gol Hussein Al-Souais Al-Nasar kembali mencetak gol di menit ke-74 Kali ini Otavio yang mencatatkan namanya di papan skor setelah mendapat umpan dari Abdul Majed Al-Sulayham Tak ada tambahan gol yang tercipta di sisa waktu Skor 3-1 untuk kemenangan Al-Nasar pun menjadi hasil akhir laga ini Berkat kemenangan ini Al-Nasar menempati peringkat kedua kelasemen Saudi Pro League dengan 25 poin Sementara Al-Fiha berada di peringkat ke-11 dengan 14 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!